Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semuanya Oke teman-teman sahabat jalan sedek dimanapun berada Hari ini Saya bertemu Bertemu para koki Para koki ya Koki lemang Koki lemang bambu Nah jadi tadi Saya berada di rumah kakek sawal teman-teman Kebetulan hari ini Saya bertemu dengan beliau-beliau disini Oke permisi Nah Ngomong-ngomong nih mas Kita lagi cari apa nih mas Daun bambu Nah daun bambu ya Daun bambu Nah ini pertama kali teman-teman Saya bertemu dengan beliau-beliau disini Mohon maaf mas Dengan namanya siapa mas Rio ya Kalau temannya Parman Parman Nah itu yang baju biru Namanya Parman Kalau yang berbaju hitam Namanya Rio Nah jadi ini kebetulan hari ini Saya tempat dari tempat kakek sawal Karena beliau tidak ada hari Tidak ada di rumah Jadi Saya memutuskan untuk Mengikuti aktivitas mas Rio dan mas Parman ya Mencari daun bambu Jadi cari daun bambunya ini harus gimana mas Yang lebar-lebar Oh yang lebar-lebar Oh Kalau yang Tidak terlalu lebar itu Tidak aneh ya mas ya Tidak bisa Carinya yang Yang tua ya Daunnya Oh bebas ya Nah Uniknya teman-teman Dan kita mencari Daun bambunya itu di Pinggiran Kuburan Karena disini yang banyak bambu ya bro ya Nah Memang kalau di daerah sini teman-teman Bambunya itu banyak teman-teman Jadi Mungkin seperti inilah kondisi Kalau kita Mas Rio nya dan Mas Farman nya Mencari daun bambu Oke Kita ke tempat mas Farman Halo bro Tidak hati mas Daunnya lebar gak tuh Pas aja ya Pas Tapi tepi yang disitu tuh besar ya mas ya Iya Iya Oh iya iya Wah Ini kita tembus di Gimana nih Di perumahan Ada kebennya juga Tidak hati mas yang disana tuh yang lebar ya disini gak terlalu lebar kalau yang tempat pertama tadi tempat jalan masuknya ke rumah kakek sawal itu daunnya lebar teman-teman kalau disini daunnya mungkin ada sebagian lebar cuma pernah tersembunyi atau tertutup oh ini bro ini besar nih ini bro lebar besar nih kecil ya oh kecil kita kembali lagi disini oke banyak sih daun bro ya nah mantap udah man udah banyak sudah mohon maaf di Kalimana mas di Kalimana mas jarang ke pensi oh jarang ke pensi kalau saya disitu lah di jalan langsat iya eh eh dia tuh waktu jalan hampir tergelincir oke oke sahabat jalan serik jadi mas Parman dan mas Rio nya mau balik mau balik ke rumah nah ini cuacanya bentar lagi mau maghrib teman-teman dan ini lagi kondisi lagi mendung nah 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 thank you thank you selamat menikmati 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 selamat menikmati